Ngomongin skuter Matic, gak asah rasanya kalau kita gak bahas Honda. Ya, pabrikan berlogo sayap ini memang terkenal sebagai bihangnya Matic. Udah gitu, titik, gak pake koma. Di Indonesia contohnya, tahun 2019 lalu, mereka mampu menjual beat series hampir 1,8 juta unit di seluruh Indonesia. Sebagai perspektif betapa gilanya penjualan Matic Honda tadi, gini deh saya jelasin. Dari pertama kali kalian nonton video, sampai kalimat ini kalian dengar, alias dalam 30 detik doang, ada sekitar 100 unit beat yang terjual. Dan ingat, itu cuma dari satu varian skutik doang lho ya. Belum termasuk Scoopy, Genio, Vario Series, PCX, EDV, dan yang lain-lainnya. Bayangin aja berapa angkanya. Makanya jangan heran kalau banyak seller skuter Matic sebelah pada rame di kolom komentar. Usaha mereka itu berat bro. Dan yang lebih gilanya lagi, skuter Matic Honda itu bukan cuma laris di pasar Indonesia doang. Di India, Honda bahkan jualan Matic jauh lebih banyak lagi dibanding di sini. Begitu pun dengan kipra Matic Honda di regional ASEAN, Eropa, dan di regional lainnya. Buset, pokoknya Honda itu memang rajanya skuter Matic deh. So, dari mana sih awalnya skuter Honda begitu terkenal? Tipe apa yang jadi titik mulanya? Dan kayak gimana sih bentuk skuter Honda yang pertama kali diperkenalkan ke pasaran? Well, kalau kalian tanya soal skuter Matic Honda yang paling pertama rilis ke pasaran, kita harus flashback hampir 7 dekade lamanya, ke jaman Honda bahkan belum terkenal kayak sekarang. Di tahun 1946, persis setelah Perang Dunia II berakhir, sebuah skuter inovatif diperkenalkan ke publik dengan nama Piagio Vespa. Dan pada waktu yang bersamaan di belahan bumi lain, Jepang juga menghadirkan skuter miliknya sendiri, bernama Fuji Rabbit dan Mitsubishi Silver Pigeon. Awalnya ketiga skuter ini sama sekali nggak dianggap. Bahkan Vespa yang kita kenal sebagai legendnya skuter pun, itu cuma terjual 2400 unit doang di tahun pertama. Nah, di waktu yang sama juga, datanglah Honda Sun, yang saat itu masih memproduksi sepeda Gowes dengan tambahan motor 50 cc, alias sepeda motor. Begitu karyanya yang diterima pasaran, kemudian mendirikan Honda Motor Company tahun 1949, bareng perilisan Honda Dream, nasib Vespa dan skuter Jepang ternyata sudah berbeda jauh. Vespa sukses terjual ratusan ribu unit, dan lisensinya sudah dibeli oleh berbagai negara untuk diproduksi secara lokal. Honda Sun yang otaknya emang selalu motor balap, awalnya nggak terlalu ambil pusing dengan kiprah Vespa. Buat sang maestro Honda ini yang terpenting mah motor sport 4 tak, dan powernya juga harus besar. Tapi begitu melihat Fuji Rabbit dan Mitsubishi Silver Pigeon yang sukses di pasar domestik Jepang, Honda perlahan-lahan melunak, kemudian memutuskan untuk membuat skuter tandingan saat memasuki era 50-an. Tapi ingat, di era tersebut, Soichiro Honda masih jadi bos besar sekaligus chief para engineer Honda, atau istilahnya gini, semua motor yang mau masuk meja produksi harus mendapatkan ACC dari Honda Sun dulu, baru bisa diproduksi. So, meskipun cuma produksi skuter doang, standar yang ditetapkan saat itu tingginya selangit. Engineer Honda nggak boleh asal ikut-ikutan bikin, dan mereka juga harus pakai inovasi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya di pasaran. Dan hasilnya bisa ketebak. Dibanding bikin skuter yang simple kayak kedua pesaingnya di Jepang, Honda malah bikin skuter yang paling ribet, paling unik, dan paling ngusingin di era 50-an. Ketika Piagio, Fuji, dan Mitsubishi itu masih berfokus ke skuter mongil yang ringan dan easy to use, Honda justru memilih skuter berukuran jumbo dengan tipe touring, atau yang mirip-mirip maksis skuter modern di era sekarang ini. Kemudian di saat pabrikan skuter lain masih menggunakan sasis monokok dari bahan lembaran baja yang dipres, Honda justru memilih sasis baja kombinasi seperti motor sport pada umumnya. Sementara untuk bodinya, mereka menggunakan material FRP, atau Fiber Reinforced Plastik, atau yang saat ini kita kenal dengan nama fiberglass. Iya, meskipun sekarang kita rada ilfil kalau nyebut bodi motor yang pakai fiberglass, tapi skuter Honda ini jadi yang pertama lho pakai teknologi beginian di sepeda motor, dan kalau kalian nge, tipe bodi dan sasis model beginilah yang ke depannya itu jadi basis untuk skuter Matic modern, seperti yang bisa kalian lihat di Matic yang dijual di Indonesia. Harapannya, kombinasi bobot sasis konvensional dan bodi fiberglass ini bisa jauh lebih ringan dibanding sasis monokok, plus juga membuat handlingnya jadi lebih lincah dan lebih stabil. Di sektor mesin, kayak biasanya, Honda-san langsung skip konsep skuter dua tak berkapasitas kecil seperti yang ditawarkan Vespa dan Mitsubishi. Honda memilih pasang mesin patak silinder tunggal berkapasitas 189cc, dengan power yang mencapai 7,5 horsepower. Kalau dilihat-lihat, karakter mesin yang dipakai Honda ini jauh beda sama skuter yang ada di pasaran, soalnya ini lebih mirip sama motorsport di era 50-an. Terbukti, dari bentuk mesinnya yang emang tegak kayak motorsport, plus tipe koplingnya yang full manual kayak motorsport pada umumnya. Ini sih kayak motorsport yang dipasangin bodi skuter jadinya. Karena mesinnya tergolong high power, plus ditutup bodi fiberglass, otomatis Honda harus memberikan peninginan tambahan di mesin ini. Dan jawaban yang mereka berikan adalah kipas mesin, yang mirip kayak metik berpendingin udara zaman sekarang. Motor ini diperkenalkan pertama kali ke pasaran pada tahun 1954, dengan nama Honda Juno. Dan sialnya, nggak mendapatkan respon yang positif. Konsumen menilai Honda Juno ini terlalu besar dan berat, karena kombinasi sasis baja dan bodi fiberglass yang dipakai di Honda Juno ini, sama sekali nggak membantu ngurangin bobotnya. Honda Juno juga dinilai terlalu ribet, karena mesinnya itu identik dengan motorsport, yang harus pakai kopling manual. Plus ada windscreen gede juga yang harus disetting secara manual. Padahal kalau di maxi skuter modern mah, yang kayak gini justru diapresiasi. Ditambah dengan harganya yang lebih mahal, plus problem mesin overheat karena kurang pendinginan, juga jadi alasan konsumen ogah melirik skuter pertama Honda ini. Berdasarkan data Wikipedia, Honda Juno hanya terjual sebanyak 5 ribuan unit doang, di mana pesaingnya, Fuji Rabbit dan Mitsubishi Silver Pigeon, yang lebih simpel, justru menguasai lebih dari 95% market skuter Jepang. Terus, apa yang dilakukan Honda selanjutnya? Yes, seperti Honda di jaman dulu, mereka justru membuat Juno jadi lebih kompleks lagi di tahun selanjutnya, dengan mesin baru berkapasitas 220cc yang powernya lebih gede lagi. Menurut Honda, harapannya kenaikan power ini mampu membuat poin minus bobotnya yang terlalu berat, jadi nggak terlalu kerasa. Padahal mah aslinya malah bikin konsumen tambah liher. Akhirnya pada akhir tahun 55, semua tipe Honda Juno di stop produksinya. Memasuki era 60-an, kondisi sudah jauh berbeda. Maksud saya bukan soal Vespa dan skuter lainnya yang turun jualannya ya. Bukan, Vespa tetap aja laris manis, tapi perbedaannya justru dari sisi Honda, yang sukses dengan Super Cup C serisnya. Super Cup ini memanfaatkan seluruh pengalaman dari gagalnya Honda Juno sebelumnya, which is menjadi titik balik Honda dalam dunia manufaktur. Super Cup langsung ngehit seantero jagat, bahkan mengalahkan pamor Vespa yang sebelumnya jadi motor nomor satu dunia. Semua yang kenal Honda pasti kenal deh sama C seris legend ini. Lah motornya aja masih diproduksi sampai sekarang kok. Walaupun di Indonesia sendiri harganya itu mahal nggak karuan. Tapi, Honda juga belum mau menyerah begitu saja di pasar skuter. So, begitu memasuki era 60-an, mereka menyiapkan generasi Honda Juno selanjutnya. Kali ini pendekatan Honda dibuat lebih sederhana. Desainnya dibuat simpel kayak Vespa dan pesaing skuter lain asal Jepang. Nggak kayak Juno versi sebelumnya yang grand tourer abis deh pokoknya. Sistem koplingnya juga sudah pakai semi-otomatis, dengan pengoperasian gear kayak Vespa, alias di handle kiri. Bodinya juga dibuat kayak Vespa, pakai konstruksi sasis monokok. Nggak kayak Juno versi sebelumnya yang pakai kombinasi sasis baja dan bodi terpisah. Oke, so kelihatannya Honda Sun sudah banyak belajar ya dari kegagalan Juno versi sebelumnya yang terlalu kompleks. No, ternyata nggak sama sekali. Soalnya, meskipun generasi penerus Honda Juno ini sudah menggunakan styling dan platform sasis kayak skuter pada umumnya, tapi mereka justru kasih platform mesin baru yang paling jarang kita temui di skuter Matic, bahkan di Matic yang paling modern sekalipun. Sewaktu dirilis bulan November 1961 dengan nama Honda Juno M85, skuter Matic ini pakai mesin flat twin 169cc dengan peningin udara. Ya, kalian nggak salah denger bro, mesinnya itu pakai boxer twin alias sama kayak BMW GS yang jadi idolaturing om-om berkantong-tombel. Bukan cuma spek mesinnya aja yang keren, Honda Juno generasi kedua ini juga mendapatkan upgrade yang signifikan dari sisi power to weight ratio. Powernya meningkat dari yang semula 9 horsepower, menjadi 12 horsepower di versi terbaru, dengan putaran mesin yang tergolong tinggi buat ukuran skuter Matic saat itu. Dan thanks untuk penggunaan sasis monokok tipe baru, bobotnya juga sukses dipangkas dari semula 170 kg, jadi cuma 154 kg doang, meskipun mesinnya sebenarnya itu lebih berat. Sayang, endingnya bisa ketebak, Honda Juno M series ini langsung dapat respon yang kurang positif dari konsumen. Lagi-lagi, skuter Matic Honda yang pertama ini, dinilai terlalu kompleks dan kelewat mahal untuk ukuran motor Matic. Meskipun sebenarnya, kalau kita lihat dari perspektif abad ke-21, eh buset, ini salah satu Matic paling kelas yang pernah saya lihat. Apalagi kalau ngeliat mesin boxer twin-nya, effort Honda memproduksi Juno generasi M ini cuma bertahan setahun doang sampai akhir tahun 1962, karena total penjualannya yang lagi-lagi cuma sekitar 5 ribuan unit doang. Butuh sekitar 2 dekade lamanya sebelum Honda kembali memproduksi skuter Matic generasi selanjutnya, dengan Matic generasi mesin 50cc yang simple dan jauh beda dari konsep Honda Juno. Yang menarik, meskipun skuter dan skuter Matic pertama Honda ini bisa kita sebut gagal secara penjualan, tapi dibalik kegagalan tadi, ada banyak pelajaran penting yang bisa dipetik Honda untuk pengembangan motor tipe lainnya. Seperti pengembangan material fiberglass contohnya, yang nantinya berevolusi menjadi plastik polyethylene casting, alias material tebeng sayap supercup, alias motor yang nantinya sukses mengubah pandangan orang terhadap Honda, di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!